Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Clue, atau The Fourth Period Mystery 2009, diperankan oleh Yu Seng Ho dan Kang Sora. Film ini bercerita tentang salah satu teman sekelas mereka yang dibunuh secara tiba-tiba saat pelajaran olahraga, tanpa bantuan guru atau polisi, keduanya mencoba mencari tahu siapa pelakunya dalam waktu 40 menit. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka saat para murid in su high school sedang menuju sekolah. Ada Juna si peran utama cowok, Dara si peran utama cewek, dan salah satu guru mereka yang bernama Mr. Kang. Pelajaran pertama di kelas mereka adalah bahasa Inggris yang diajar oleh Miss Jo. Tidak sengaja, Juna memergoki Dara sedang membuka komik di balik buku pelajarannya, dan dia melihat koleksian komik horor lainnya di bawah laci meja. Sekilas tentang Dara. Dia ini murid yang gemar membaca atau membahas hal-hal yang berbau detektif atau investigasi. Wajah Dara gak pernah kelihatan karena rambutnya selalu digerai ke depan. Tiba-tiba kelas dihebohkan saat mulut salah satu teman mereka berbusa karena keracunan sesuatu. Kita panggil dia Bonbon. Tak lama, muncul guru mereka yang bernama Mr. Kuman. Si guru langsung menyuruh Juna untuk menghubungi ambulans. Sementara Dara sibuk jepret-jepret gak jelas. Beberapa detik kemudian, muncul guru lain yang bernama Mr. Byung. Bukannya bantuin Bonbon yang lagi sekarat? Mr. Byung diem-diem malah mengkhawatirkan Miss Jo. Singkat cerita, Bonbon sudah dibawa ke rumah sakit. Dan kita masuk kedua minggu setelah kejadian itu. Di kelas, desas-desus tentang Bonbon yang sudah mati mulai menyebar. Padahal tidak ada yang tahu pasti tentang kabarnya. Di lapangan ada Juna dan sahabat karibnya yang bernama Dodot. Beberapa murid berteriak histeris sekarah Juna. Tetapi dengan pedenya, si Dodot yang maju buat ngasih nomor HP-nya. Beralih ke perpustakaan, ada si ibu cantik penjaga perpus bernama Ibu Yuyun. Dara adalah pengunjung setiap perpus. Tujuan dia cuma satu, meminjam koleksian buku bertema detektif. Tak lama kemudian muncul Bonbon di belakang Dara. Ternyata dia masih hidup dan terlihat sangat sehat. Kalau ada anak yang baik di kelas, pasti ada anak tukang buli yang sok kegantengan, otaknya mesum, berlindung di bawah kekayaan orang tuanya, dan hobi menindas murid lain. Yap, dia adalah Kikim. Seperti saat itu, dia ngefoto daleman salah satu temannya. Si cewek sontak ngadu ke Juna. Berhubung dia adalah ketua kelas dan murid ladan di sekolah itu. Juna otomatis menyuruh Kikim untuk menghapus foto itu. Kikim malah belaga tenggil. Dan dengan kesal, Juna menendangnya. Tak lama kemudian, muncul Mr. Kang. Melihat perkelahian mereka, dia pun menghukum Juna dan Kikim. Saat pulang sekolah, Juna memergoki Dodot sedang mengintip seseorang yang lagi berenang. Ternyata cewek itu adalah Dara. Juna sontak kaget dan terpana melihatnya. Dodot udah narik-narik, dia masih fokus ngeliatin. Esok harinya di sekolah, keempat guru sedang diomeli oleh si kepala sekolah. Si kepala sekolah bilang bahwa Bonbon itu diracun oleh seseorang. Tetapi untungnya si kepala sekolah berhasil menyogok si dokter untuk tutup mulut dan mengatakan bahwa Bonbon alergi buah persik. Yang jadi masalahnya, berarti ada seseorang di sekolah itu yang mau mencoba mencelakai Bonbon. Mr. Kang bilang bahwa dia akan menyelidiki kasus itu sebelum berita itu menyebar keluar sekolah. Terlebih hari itu komisari sekolah akan datang. Jika ada masalah, bisa-bisa sekolah akan ditutup. Beralih ke kelas, Juna mendapat pesan dari Dara soal acara intip-mengintipnya di kolam renang kemarin. Juna dengan polosnya bilang, Aku gak ngintip kok, aku cuma ngeliat dan aku gak menikmatinya. Di ruang guru, Mr. Byung mencoba memberikan beberapa tips pada Mr. Kuman agar dia bisa mendapatkan pacar bahkan istri. Akhirnya kelas mereka masuk ke pelajaran olahraga. Saat itu Juna dan Kikim sedang tidak mengikuti pelajaran itu. Maka tinggalah mereka berdua di dalam kelas. Pada saat itu, Kikim menggunakan momen itu untuk menghina Juna abis-abisan. Intinya Kikim memandang rendah selera Juna terhadap wanita. Karena diantara semua murid yang cantik, kenapa Juna memilih darah? Juna mulai kesal karena Kikim terus memanas-manasinya. Tiba-tiba Kikim mengeluarkan pisau dari sakut selananya. Dia bilang, Lakukan saja kalau Juna punya nyali untuk membunuhnya. Ucapan Kikim semakin menjadi-jadi. Sehingga Juna pun terpancing emosinya. Pada saat itu, salah satu murid yang ngefans sama Juna gak sengaja melihatnya. Akhirnya Juna pergi keluar kelas untuk menenangkan diri. Kikim pun sendirian di kelas. Tiba-tiba saja ada yang membekapnya dan menusuk dadanya berkali-kali hingga mati. Beralih ke toilet, Juna sedang mencuci tangan. Dan tak lama muncul Mr. Kang menyuruhnya untuk kembali ke kelas. Karena komisari sebentar lagi akan datang. Saat Juna kembali ke kelas, dia dikejutkan dengan sosok Kikim yang sudah mati bersimba darah. Awalnya Juna mengira sedang dikerjai. Tetapi saat dia memastikan, Kikim benar-benar sudah mati. Ada pisau berlumuran darah tergeletak di meja. Dan bodohnya Juna mengambil pisau itu. Di lapangan, darah yang tidak bersemangat dengan pelajaran olahraga pun kembali ke kelas. Bersamaan dengan datangnya si komisaris. Saat darah tiba di kelas, dia terdiam menyaksikan Juna sedang memegang pisau. Dan Kikim yang sudah mati. Juna bilang, Bukan aku yang melakukannya. Dia langsung melempar si pisau dan mengelap darah ke seragamnya. Pada saat itu, skill detektif darah mulai bekerja. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengecek keadaan di luar kelas. Lalu menutup pintu dan jendela. Juna kembali berkata, bahwa bukan dia yang melakukannya. Darah pun percaya. Tetapi lagi-lagi Juna bertindak bodoh. Dia berencana untuk menghubungi polisi. Dengan santainya darah menampar Juna. Dia bilang, Saat ini Juna adalah tersangka utamanya. Dengan perlengkapan detektif milik darah, dia mengecek bahwa sidik jari Juna tertinggal di barang bukti. Terlebih kemarin Juna baru aja berkelahi dengan Kikim. Itu akan memperkuat dugaan, bahwa Juna menghabisi Kikim lantaran dendam pribadi. Lalu darah menawarkan dua pilihan. Pertama, Juna rela ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka, lalu berakhir di penjara. Atau pilihan kedua, yaitu bergabung dengan darah untuk menemukan siapa pelakunya dalam waktu 40 menit. Karena setelah 40 menit itu, pelajaran olahraga akan selesai, dan anak-anak sudah pasti akan kembali ke kelas. Juna bilang, bagaimana mungkin kita seorang pelajar biasa bisa menemukan pelakunya? Lalu darah mulai menunjukkan skill detektifnya lagi. Dia menganalisa, si pelaku akan menggunakan sesuatu seperti jas hujan untuk meng-cover tubuhnya agar tidak terkena cipratan darah. Dan berganti sendal khusus murid, sehingga jejak lapak sepatu tidak akan terlacak. Karena kikim ditusuk di area depan, otomatis pelaku mengincarnya dari arah belakang agar mudah untuk membekapnya. Tetapi Juna bingung, kenapa laptop dan HP kikim menghilang? Darah bilang, pasti ada sesuatu yang ingin si pelaku cari di dalam laptop itu. Dan darah memperkirakan bahwa si pelaku masih ada di sekolah. Karena jika si pelaku langsung pergi, dia pasti akan langsung dituduh sebagai tersangka karena terekam oleh CCTV. Juna akhirnya menyetujui pilihan kedua, yaitu mencari si pelaku dalam waktu 40 menit. Sebelum mulai, Darah menyuruh Juna untuk berganti seragam dan mencuci tangannya. Sekembalinya dari toilet, Juna terkejut melihat Darah sedang mengunci rambutnya. Kini dia bisa melihat jelas seperti apa wajah Darah. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah mencari daftar kontak seluruh murid sekolah. Mereka pun berlari sepanjang koridor menuju lab komputer. Dengan keahliannya, Darah berhasil membuka pintu lab yang terkunci menggunakan kalungnya. Juna takjub melihatnya. Komputer yang akan mereka bobol adalah komputer milik Mr. Kang. Mereka harus mengisi pasportnya. Dan Juna ingat, bahwa guru itu memiliki gantungan kunci bertuliskan ROTC29. Darah mencoba menginputnya dan berhasil terbuka. Dengan cepat, dia langsung mengkopi semua kontak ke dalam HP-nya. Di satu sisi, ada Mr. Byung di sudut tangga sedang mengirim pesan suara ke Miss Jo. Dia terlihat sangat ketakutan. Dia bilang bahwa semuanya sudah dilakukan. Dan Miss Jo tidak perlu khawatir. Balik ke Juna dan Darah, mereka sudah kembali ke kelas. Berhubung tidak ada yang tahu nomor HP-nya, Darah mulai mengirim pesan ke semua kontak murid dengan menyamar sebagai komisari sekolah. Isi pesannya yaitu, beritahu saya jika ada guru atau murid yang terlambat masuk kelas. Saat ini sedang ada inspeksi sekolah. Dengan cara seperti itu, mereka bisa mengetahui jika ada murid yang terlambat dan mulai fokus menyelidiki orang itu yang kemungkinan adalah si pelaku. Jika pelakunya adalah guru, setelah mendapatkan nama, mereka bisa langsung mengecek lacinya yang kemungkinan terdapat barang bukti. Tiba-tiba salah satu teman mereka datang untuk memanggil Darah kembali ke lapangan. Sontak Darah langsung mencium Juna di depan temannya itu. Si teman geli melihatnya, dan dia tidak sadar bahwa cewek yang sedang Juna cium adalah Darah. Karena selama ini Darah tidak pernah mengunci rambutnya. Dia pun pergi untuk mencari Darah ke tempat lain. Di satu sisi, seseorang sedang sibuk menghapus beberapa data di laptop dan HP kikim. Sementara itu, kepala sekolah sedang menemani komisaris berkeliling. Mr. Kang bingung, kenapa lab komputernya tidak terkunci. Lalu komisaris mengecek kelas dan memergoki salah satu murid sedang main HP. Juna dan Darah sudah tiba di ruang guru. Ada Mr. Byung di sana. Dia terlihat gelisah. Lalu Juna datang dan memberitahu bahwa komisaris ingin bertemu dengan Mr. Byung di lantai bawah. Mr. Byung pun bersiap-siap sebelum pergi keluar ruangan. Pada saat itulah, Juna dan Darah memeriksa seluruh laci milik guru di sekolah mereka. Bukan main terkejutnya Juna saat melihat sesuatu di laci meja Mr. Byung. Mr. Byung sendiri yang sudah menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh Juna, langsung kembali ke ruangannya dengan wajah panik. Saat sudah tiba di ruangan, Juna sudah tidak ada. Barang yang dia simpan di lacinya pun menghilang. Mr. Byung langsung menghampiri Juna di kelasnya, yang pada saat itu sedang mengecek laptop dan HP milik kikim. Yap, orang yang mengambil barang-barang di atas meja kikim adalah Mr. Byung. Juna menduga, Mr. Byung sudah pasti menghapus file di dalam laptop itu. Kemudian dia mencoba mengembalikan file yang sudah dihapus. Setelah file berhasil muncul kembali, pada saat itu Mr. Byung datang. Terjadi rebut-rebutan laptop, tetapi Mr. Byung kalah. Juna dan Darah pun pergi melarikan diri. Mr. Byung mencoba mengejar mereka, tetapi dia kehilangan jejak. Di satu sisi, salah satu murid fans Juna masih kepikiran dengan kejadian yang dia lihat di kelas tadi. Bahkan dia sempat memfotonya. Dia ingat bahwa dia punya kontak Dodot. Dia pun langsung memberitahu Dodot soal kejadian itu. Sementara itu, Dodot yang sedang tidur di kelas terbangun untuk mengecek HP-nya. Dia terkejut melihat isi pesan dari semurid cewek. Sontak dia izin keluar kelas untuk menghampiri kelas Juna. Sesampainya di kelas, dia kembali dikejutkan saat melihat tubuh kikim sudah terbujur kaku di tempat duduknya. Beralih ke Darah yang kakinya terkilir saat berlari. Juna pun menggendongnya menuju atap sekolah. Sesampainya di atap, tak lama muncul Mr. Byung. Dia mencoba meminta kembali laptopnya. Dan pada saat itu muncul Dodot yang langsung memukul kepala Mr. Byung dari belakang. Dengan banyak gaya, Dodot bilang, Pergilah, cepat lari. Juna menjelaskan bahwa bukan dia yang membunuh kikim. Justru mereka berdua sedang melakukan investigasi untuk mencari pelakunya. Di sini Dodot terkejut melihat wajah Darah yang selama ini tertutup rambut. Akhirnya Juna dan Darah mencoba memeriksa file yang sempat terhapus. Sementara Dodot berjaga. Tak lama masuk pesan dari Miss Jo di HP Mr. Byung. Mereka pun mengeceknya. Di situlah mereka tahu bahwa Mr. Byung ini berselingkuh dengan Miss Jo. Juna mulai berpikir. Mungkin kikim tak sengaja memergoki kedua guru itu sedang berkencan dan keluar dari hotel. Lalu kikim mengambil gambar mereka untuk dijadikan bahan ancaman. Itulah alasan yang membuat Mr. Byung menghabisi nyawa kikim. Juna tersenyum. Karena dia sudah berhasil menemukan si pelaku dalam waktu 40 menit. Di satu sisi, si kepala sekolah menyuruh Mr. Kang untuk memanggil Juna, yang merupakan murid terbaik di sekolah mereka, untuk dibanggakan di depan komisaris. Tetapi saat Mr. Kang masuk ke dalam kelas, dia justru dikejutkan dengan kondisi kikim yang sudah tak bernyawa. Dia tahu bahwa saat itu Juna berada di dalam kelas bersama kikim. Dan Mr. Kang masih ingat bagaimana perkelahian dua anak itu kemarin. Sebenarnya Mr. Kang ini pernah memiliki anak yang wajahnya mirip banget sama Juna. Tetapi anaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena itulah tanpa sadar dia selalu berusaha melindungi Juna dalam berbagai situasi. Sama seperti saat itu, ketika Juna ke kelas, dia melihat Mr. Kang sedang memegang pisau. Mr. Kang bilang bahwa anggap saja dia yang telah membunuh kikim, sehingga Juna tidak perlu merasa takut. Saat Mr. Kang memegang tubuh kikim, tiba-tiba sebuah kancing baju terjatuh. Melihatnya Juna langsung mengambil si kancing untuk dicocokkan dengan jas kemeja milik Mr. Byung. Juna dan Dara sadar bahwa investigasi mereka belum selesai. Bukan Mr. Byung pelakunya. Sebenarnya sejak Juna merasa sudah berhasil menemukan si pelaku, Dara merasa tidak yakin bahwa Mr. Byung pelakunya. Karena guru itu hanya berusaha untuk menghapus jejak perselingkuhannya dengan Miss Jo. Di saat Mr. Byung masuk ke kelas untuk melabrak, pada saat itu dia melihat kikim sudah tak bernyawa. Dan ternyata alasan kenapa bohon-bohon keracunan, karena dia meminum jus yang diberikan oleh kikim. Kikim sendiri mengambil minuman itu dari tangan ibu Yuyun, si penjaga perpus. Kikim memang dikenal sebagai murid yang kurang ajar. Dia senang sekali mengancam atau memeras para pengajar di sekolahnya. Maka berlarilah Dara ke perpustakaan untuk menemui ibu Yuyun. Saat Dara bertanya siapa pembunuhnya, sontak wajah ibu Yuyun berubah. Tiba-tiba masuk pesan dari salah satu murid yang melaporkan bahwa ada guru yang terlambat, yaitu Mr. Kuman. Dan pada saat itu juga muncul Mr. Kuman di belakang Dara. Dara memperhatikan salah satu kancing kemeja Mr. Kuman yang terputus. Yap, ternyata pelaku pembunuhan kikim adalah Mr. Kuman. Dia melakukan itu karena dia ingin memberikan pelajaran pada Kikim yang sering memeras ibu Yuyun. Dulu, Kikim tak sengaja menemukan rekaman adegan dewasa ibu Yuyun di ruangan kerja ayahnya. Kuman sendiri bukan seorang guru yang terpandang di sekolah itu. Hanya ibu Yuyun yang mau memperhatikannya seperti seorang kekasih. Sejak itulah Mr. Kuman berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang berniat jahat pada ibu Yuyun. Setelah bercerita, Mr. Kuman berniat menghabisi Dara. Tapi pada saat itu muncul Juna mencoba memblokirnya. Mereka pun kejar-kejaran di koridor rak buku. Mr. Kuman sempat menangkap Juna dari rak sebelah. Tetapi Dara langsung menggigit tangannya. Singkat cerita, Mr. Kuman berhasil menyerang bagian perut Juna. Dan ketika dia ingin menikamnya, pada saat itulah bel sekolah berbunyi. Disusul dengan munculnya kepala sekolah dan komisaris. Tamatlah riwayat Mr. Kuman. Bukan hanya dia, tapi sepertinya si kepala sekolah harus menerima nasib buruk pada sekolahnya. Setelah si komisaris melihat kejadian itu, Mr. Kuman berteriak sejadi-jadinya. Murid-murid yang udah balik ke kelas juga berteriak histeris melihat mayat Kikim. Beberapa hari kemudian, Dara datang menjenguk Juna yang dirawat di rumah sakit. Dara tampil beda banget, lebih kelihatan feminin. Disitu Juna bilang, kalau di film-film gangster, ketika ditika mereka kelihatan baik-baik aja. Itu semua bohong. Nyatanya karena goreng sedikit aja, rasa sakitnya minta ampun. Dan di akhir cerita, keduanya pun berciuman. Wah, udah lama banget aku nonton film ini. Pas aku bahas sekarang, ternyata masih berkesan aja. Ada twistnya sedikit, tapi untungnya gampang dicerna. Pokoknya debak lah. Kalau menurut kalian gimana tentang film ini? Semoga kalian suka ya. Oke, kita sudahi dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di next video. Sub indo by broth3rmax